Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Dr. Sarwo Oke, hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sering terjadi di rumah, yaitu diare Cara mengatasi diare pada anak di rumah Oke, yang pertama Apa itu diare? Diare adalah Buang air besar yang disertai dengan perubahan konsistensi Dan perubahan frekuensi Jadi konsistensi berubah, frekuensi berubah Tadinya biasa saja padat, lembut, sekarang cair Kemudian frekuensinya lebih dari 3 kali Nah, kalau ada perubahan frekuensi, ada perubahan konsistensi Maka bisa disebut diare Kalau salah satunya masih belum Oke Kemudian penyebab diare Jadi diare ini disebabkan karena luka diusus Jadi dia luka diusus Tapi disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama infeksi Infeksi ini bisa infeksi virus dan juga infeksi bakteri Dan yang paling sering sebenarnya adalah virus Kemudian juga bisa terjadi misalnya keracunan makanan Ya ada diare masal di suatu tempat Kita juga pernah ya ada kondangan diare Tiba-tiba itu juga bisa keracunan makanan Kemudian keracunan Zajat yang lain gitu ya Keracunan zajat tertentu atau makanan tertentu gitu ya Ya makanan itu terkontaminasi bakteri atau virus Kemudian juga bisa dari obat-obatan Ya efek samping dari obat-obatan Misalnya obat-obatan anti nyeri dia gak kuat lambungnya Atau obat-obatan antibiotik Yang malah kadang menyebabkan diare Lalu apa yang harus dilakukan saat Anak diare di rumah Oke prinsipnya sebenarnya cuma ada tiga prinsipnya Menangani anak diare di rumah Cukup nutrisi Cukup cairan Awasi tanda dehidrasi Cukup nutrisi gimana? Cukup nutrisi itu makanan tetap harus makan Jadi kalau misalnya masih bayi ya asing juga tetap harus dimasukkan Gak apa-apa ya Kemudian kalau sudah anak-anak gitu ya balita gitu Makanan tetap harus masuk Dikit-dikit gak apa-apa tapi sering Cairan juga gitu Minum juga gitu Harus Dikit-dikit tapi sering Buatkan larutan gula garam gak masalah Air putih oke Teh sedikit gak apa-apa masuk Air putih lebih banyak lebih sering Kemudian Awasi tanda dehidrasi Ini yang penting Karena apa? Penyebab kematian tertinggi Daripada balita atau anak-anak Itu paling sering adalah karena Dehidrasi Ini yang harus diawasi Apa saja tanda dehidrasi? Oke Tanda dehidrasi Yang bisa anda amati Cermati di rumah Awasi Itu yang pertama Lihat kondisi umum anak Bagaimana ini anak? Lesu? Lemah? Pucat? Gitu Dilihat Kondisinya bagaimana Biasanya ceria Main-main Sekarang lesu lemes Dibangunin gak mau Dipanggil ogah-ogahan Bibirnya kering Dilihat ya Bibirnya kering Itu diawasi Diamati Kondisi umumnya Diawasi Kemudian Dia Gak mau makan Gak mau minum Ini juga harus diawasi Diawasi Dikit-dikit Dikit-dikit gak apa-apa Nah Itu gak mau Oke ini harus Waspada juga Kemudian Juga Lihatlah Buang air kecilnya Dia buang air kecilnya Sedikit Kalau sedikit Atau Dalam jangka waktu yang lama Kok gak ada Dia buang air kecil Harus hati-hati Ya Seperti itu Kemudian yang bisa Diamati juga Misalnya Dari Melihat dari tugur kulitnya Jadi misalnya Dia balik Dicubit kulitnya Balik lagi Cepat aman Tapi kalau Dicubit terus baliknya Melambat Itu harus hati-hati Ini kenyal sekali Saya ini Tapi kalau Anak Dilihat itu Kas sekali Cubit Itu kebalik Celat Lembatnya Itu harus Hati-hati Kemudian Kapan Anda Sebagai orang tua Harus mengantar Anak ke dokter Oke Yang pertama Jika Anda Menemukan Tanda dehidrasi Ini jujukan Ke dokter Biasa lagi Ke rumah sakit saja Gitu ya Kalau ada Tanda dehidrasi Tapi ke dokter Terdekat Ya enggak apa-apa Untuk Mencari Pertimbangan dulu Untuk diperiksa dulu Kemudian Bila buang air besarnya Ada campuran darahnya Anda harus awasi Darahnya bagaimana Konsistensinya bagaimana Frekuensinya berapa Itu harus Diawasi Dihafalkan Nanti Biasanya ditanya Kalau misalnya ke dokter Kemudian Kalau ada muntah Yang berlebihan ya Kalau muntah Satu dua kali Enggak apa-apa Di awal dihari Tapi kalau muntahnya Berlebihan Terus menerus Main celat muntah Main celat muntah Main celat muntah Ya sudah Harus dibawa ke dokter Kemudian dihari Kemudian diharinya berlangsung Lama ya Kalau sebenarnya Kalau dihari Asalkan anak itu baik Kurang dari tujuh hari Enggak masalah loh Kalau tidak ada tanda Dehidrasi Tapi kalau ada tanda itu Ya harus segera diperiksakan Tapi kalau juga Dihari lebih dari tujuh hari Bahkan Dihari lebih dari Empat belas hari Atau dihari persisten Itu harus hati-hati Bawa ke dokter Cari sebabnya Begitu Kemudian Hal yang perlu Anda perhatikan Saat anak dihari ini Yang paling sering Menjadi kesalahan Dari orang tua Adalah yang pertama Buru-buru Ingin mampet diharenya Jadi dikasih obat Anti dihari Ini Suatu kesalahan sebenarnya Dihari Jangan buru-buru Dimampetkan Biarkan dia Keluar dulu Virusnya Kalau dimampetkan Dengan obat-obatan Yang pemampet dihari Itu nanti malah Menahan gerakan usus Nanti malah virus Tidak mau Keluar Tertahan di dalam Dihari malah jadi Lebih lama Malah jadi Tanda dehidrasi Ini yang tidak tampak Nanti Ini harus hati-hati Jadi lebih baik Kalau saya Tidak buru-buru Memberi Obat anti Dihari Dan jangan Buru-buru beli Obat anti dihari Untuk anak Periksakan saja Kalau misalnya Anda Ragu-ragu Itu harus Di Periksakan Misalnya ragu-ragu Yowes Periksakan saja Kemudian Antibiotik Harus hati-hati Paling soling Saya ketemu Pasien Dok Anak saya Dihari Tapi kemarin Sudah tak kasih Sulfa Ini loh Dihari kok Langsung Dikit-dikit Antibiotik Dan sekali Minumnya Ini berbahaya Minum antibiotik Seperti ini Jadi harus Hati-hati Jadi jangan Buru-buru Memberi Antibiotik Dan juga Misalnya Untuk apotek Juga Jangan buru-buru Memberikan antibiotik Kalau tanpa Resep dokter Itu harus Hati-hati Juga tenaga medis Di daerah lain Jadi harus hati-hati Jangan buru-buru Berkasih antibiotik Karena penyebab Paling sering Tadi ya Kita Yang awal Tadi Penyebab Paling sering Itu adalah Virus Jadi tidak perlu Buru-buru Antibiotik Begitu Kemudian Cara mencegah diari Cara mencegah diarinya Diari ini Karena Makanan Dan Veses Yang tertungkar Kemudian Termakan Nah ini Yang harus Perhatikan adalah Kalau makan Harus cuci tangan Dulu Perhatikan Bahan-bahan Makanan Terkontaminasi Atau tidak Kemudian Sumber air Di rumah Air minumnya Bagaimana ya Ada kemungkinan Terkontaminasi Atau tidak Sebenarnya Sesimpel itu Jaga kebersihan Saja Jaga Makanan Saja Begitu Semoga Bermanfaat Jika ada Pertanyaan Silahkan Lanjutkan Di kolom Komentar Bagikan Ke teman-teman Anda yang membutuhkan Semoga Sehat Selalu Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan berhenti di kamu Bagikan ke teman-temanmu Yang membutuhkan Semoga Bermanfaat Untuk semuanya Terima kasih Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih